Jasa Pengetikan Manual Jasa Pengetikan Manual mulai gulung tikar Namun kondisi itu tidak berlaku bagi seorang wanita bernama Antini Di tengah berbagai kesulitan yang dihadapi Ia masih bertahan dengan membuka jasa pengetikan manual Profesi yang sudah dimutinya sejak 25 tahun lalu Antini masih bertahan dengan jasa ketik manual ini Karena terkadang masih ada orang yang membutuhkan keahliannya Terutama untuk mengisi formulir yang tidak boleh diisi dengan tulisan tangan Seperti pelangkup pajak, vitansi, dan transkrip nilai Untuk jasa ketik manualnya Antini mematok Tarif Rp. 3.000 hingga Rp. 7.000 Tergantung tingkat kesulitan dan jumlah keputusan kertas yang diketiknya Yui Susilo melaporkan dari Sleman, Yogyakarta